Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Oum Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kepanjikan, Rahayu Sekeru Aras. Yang kita hormati bersama, Bapak Bupati Blura dan Bapak Wakil Bupati Blura, Sekentang Badirin, Bapak Ibu Saudara, seluruh warga masyarakat Kabupaten Blura yang sangat kami cintai. Upaya untuk mengatasi virus Corona-19 adalah dengan memutus mata rantai penulurannya. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah-pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI Polri, akademisi, masyarakat, media, dunia usaha, semuanya telah berperan, bersinergi, dan berkontribusi dalam rangka menanggulangi, mencegah, dan mengurangi pandemi COVID-19. Sejak pertengahan bulan Maret hingga sekarang, kami dari BBBD Kabupaten Blura, bersama dinas terkait, terus melakukan koordinasi, dan memberikan pelayanan penyemprotan disinfektan di fasilitas-fasilitas umum, ruang publik, tempat ibadah, maupun permintaan dari masyarakat. Edukasi kebencanaan kepada masyarakat terkait mitigasi struktural maupun non-struktural, terus kita lakukan. Di antaranya, dengan memberikan upaya-upaya fisik kepada masyarakat yang tinggal di sekitar zona rawan bencana maupun terdampak bencana. Antara lain, dengan bantuan logistik makanan, sembako, dan material bangunan, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pengeras suara keliling di 16 kecamatan dengan menekankan pentingnya membangun kesadaran dan kepedulian bersama, menjaga kepatuhan dan kedisiplinan yang kuat dalam upaya menjaga penyebaran virus Corona-19. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, di tengah pandemi COVID-19 saat ini ada sebagian warga masyarakat kita yang masih diuji dengan datangnya bencana alam banjir dan tanah longsor di 6 kecamatan di 15 desa. Dari hasil tim inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana, BBBD Kabupaten Plura bersama dinas terkait, diketahui terdapat 24 kakak rumah warga yang terancam dan terdampak longsor. Sebagian yang longsor telah kami upayakan dengan bantuan tanggap darurat, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, pasca bencana lebih lanjut, kami usulkan melalui bantuan pendanaan dari BBB Blura, BBB Provinsi Jawa Tengah, dan APBN Pusat. Ada pun korban terdampak banjir yang tersebar di lima kecamatan tersebut, kurang lebih 1.105 kakak. Prioritas yang berasal dari warga masyarakat miskin, kurang mampu kita berikan bantuan logistik sembako. Bapak, Ibu, Saudara, sekalian yang sangat kami hormati, penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Entah itu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial, semuanya adalah tanggung jawab kita bersama. Kami tidak akan pernah berhenti untuk selalu mengingatkan, menghimbau, dan mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara, seluruh warga masyarakat Kabupaten Blura untuk tetap dan selalu waspada, bersama-sama berkotong royong dalam menyikapi semua bencana, khususnya bencana non-alam COVID-19 seperti sekarang ini. Penyebaran virus corona dapat dicegah dengan kesadaran, kepatuhan, dan disiplin yang kuat, mulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan seluruh masyarakat. Disiplin menggunakan masker ketika keluar rumah, disiplin menjaga jarak, aman ketika berinteraksi, disiplin menghindari kerumunan, disiplin mencuci tangan dengan sabun, dan disiplin beraktivitas di rumah saja. Untuk itu, mari Bapak, Ibu, dan adilin semuanya, warga masyarakat Kabupaten Blura, mari kita lakukan bersama-sama, guna memutus mata rantai penyebaran virus corona-19. Pasca penetapan status keadaan siaga darurat bencana menjadi tanggap darurat bencana oleh Bapak Bupati Blura, beliau telah menginstruksikan peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan COVID-19. Untuk itu, kami himbo terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT, sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang bergejala dan terinfeksi virus corona dan membutuhkan uluran tangan, tolong untuk segera dibantu. Pengetahuan adalah penting, pastikan berbagi informasi yang benar dengan keluarga, kerabat, rekan kerja, dan lingkungan kita semuanya. Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan badai corona-19 segera berakhir. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa merintui, melindungi kita semuanya. Tetap semangat dan siap untuk selamat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Santi, 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 Om, Terima kasih.